Dari PUBG-nya nanti bakal langsung dikirim ke Southeast Asia Championship. Oke, kita udah masuk band speak ternyata. Waduh. Hei, ngagetin. Jangan gitu lagi ya. Tepuk tangannya dong untuk EVOS Mobile Legends yang juga Rolf di game yang kedua. Thank you buat teman-teman yang udah nonton di demo. Kalau gue jadi fans EVOS, ketika EVOS ketigilan satu angka gue bakal tepuk tangan buat ngasih dukungan lagi. Oh ya pasti dong. Makanya gue mau kasih, mau tes crowd-nya dulu. Mana berdukung-nya EVOS? Masih semangat ya. Masih semangat. Gue sih udah agak au sih nih Pak. Oke, kita udah masuk ke game yang kedua sekarang. Selagi lagi. Kali ini. Eh, lihat. EVOS udah memperhatikan Gusion yang dimainin sama Airwolf Roksi tadi. Dan langsung di band pertama. Ini ada Diggi, ada Fanny, ada Lancelor juga. He lost. Oke, ini kayaknya agak sedikit pemberani juga dari tim EVOS Mobile Legends. Jujur gue belum pernah melihat Diggi. Tapi kabarnya ketika ada Diggi yang dipakai sama Marsa auto win. Enggak, tapi katanya. Kalau ada Diggi, Akai bakal susah untuk berkutik. Oh ya, karena dia biasanya langsung taruh perusahaan. Betul. Jadi Diggi disini mungkin bisa memberikan counter ke arah beberapa hero yang dimainin sama Airwolf Roksi. Ya, dan Airwolf juga ada Zilong tentunya. Kalian baru main Mobile Legends pasti ada Zilong-nya. Akhirnya gue melihat Zilong di Garudakab ya. Kemarin Balmon-Balmon terus. Katanya sih emang buat nangkep Diggi bisa. Kalau katanya di season sekarang itu bukan metanya lagi Pak. Bukan metanya lagi untuk mengambil Zilong ya. Tapi gak apa-apa ya. Siapa tau Zilong yang bakal membawakan tiket ke Grand Final dan berhadapan dengan Lowry. Siapa tau. Ya, siapa tau. Siapa tau. Siapa tau ya. Dan pick-picknya udah panas banget disini. Pasti pada gak sabar juga yang nonton di Nemo TV ataupun yang sedang menonton disini. 5 komunitas yang ngasih tau gue bahwa kalau misalkan Marsha pake Diggi Autobi. Yang begini nih nyolong duluan. Karena biasanya kalau ngeser udah milihkan tu tim. Yang satunya. Yang satunya udah gak boleh ngikutin lagi Pak. Oke, gue bakal dukung Airwolf Roksi 2-0 berarti. Berarti lo bakal ngedukung satu sama di game ini ya. Satu sama dong. Harus run ketiga. Yang kalah traktir buka puasa. Oh gak usah. Udah disediain kan susah kita ya. Aman berarti untuk buka puasanya. Gratis. Oke, ini dia. Ada Aura yang menggunakan Fanny kalau gak salah ya. Fanny-nya udah berada di area mid lane kali ini. Bertukar just no limit pake hero yang lain. Udah ada satu burhan yang dilempar. Ayo, donki pake hero-nya tentunya. Itu hero suku barbar. Yes. Kuda barbar disini. Kuda barbar. Yang dia mainin sama Doge. Bisa ini Watt. Ya memang Watt. Memang hero-hero yang memang gak sikit agresif. Dan memang lebih memilih untuk let's farming di land. Daripada harus menuju ke Jaka. Iya, oh oh. Sekarang ini siasin lebih lanjut dari seorang Aura. Kebutnya digunakan disini mengicarakai. Tapi Akae masih terlalu gendut di awal-awal. Ya, ini sama kayak di game yang pertama. Kalau misalkan musuh ngambil Akae. Lu ambil aja buffnya. Karena lu pasti gak bakal kena stun. Oh yes. Dan sekarang ada yang sedang melakukan perjalanan jauh sepertinya. Mencoba mencari-cari seseorang. Tapi di atas. Mulai dari atas menuju ke bawah jauh juga. Iya, just no limit. Sekarang pakai Elan Celot. Udah melakukan spam skill. Langsung begitu saja lopat. Berhasil dikejar. Dan just no limit masih bisa kabur. Menuju ke turret yang pertama. Tidak berhasil di pick off di atas. Kosong-kosong skill sementara sampai menit yang pertama. Dan Keong di bawah bakal langsung diambil sama tim Evon. Sementara Akae masih farming di area lane bawah disini. Oh, minionnya bakal terus ditarik-tarik disini lho. Mungkin agak berbeda sih. Karena sekarang Wat yang dijaga gitu. Oh, Wat kayaknya tadi berhasil mencongkel. Dan Wat juga bakal mencongkel. Oh, first botnya di bawah. First bot berhasil diambil untuk Evos Mobile Legends kali ini. Ya itu ternyata Watnya dijaga. Gak sama kayak di game yang pertama gitu. Tadi Wat juga terlalu dijaga juga. Mau jaga juga agak susah ya kan. Ya sebuahnya dirubut. Abis kena rubut. Silence gak dikansi deh pokoknya. Ya Melon Simmons juga bawa-bawa Rika olah dikansel. Ada Rika olah dikansel tadi. Di bagian atas. Ini kukul yakin kalau misalkan dari Kalgura. Oh, nyangkut ternyata Kalgulnya dari serang aura. Tapi masih terus menerapkan sebuah kill. Maju ke depan sana. Watnya down. Hylos mendapatkan sebuah kill disini. Tapi Down key masih bisa diselamatkan. Lompat ke arah lain Akai menuju ke Turet yang kedua. Berhasil lolos. Tapi tiba-tiba Lolita datang melakukan spam stun disini. Menuju ke arah seorang aura. Tapi aura masih bisa di backup sama dua hero lainnya. At least belum ada yang mati lagi dari tim Evas Mobile Legends. Masih mempertahankan telor yang dipunya sama Airwolfrox. Iya mungkin sedikit berbeda. Karena memang Kalgura juga masih level 3. Tadi ketika war deket dengan nebok. Otomatis Akai juga level 3. Jadi gak bisa terlalu banyak meng-counter. Kalian gak tau kalau misalkan nanti udah level 4. Itu mungkin gak sedikit berbeda. Atau ketika mungkin berputartel ya. Tapi ini yang paling efektif tetap Evos sih untuk mendapatkan Sarto. Ini bakal diganggu tapi sama LG. But LG gini gak berani. Falafin terlalu lama ada Kakura yang berada di area-area yang luputan. Tapi agak sedikit terlambat. Kakura terkenasur gak bisa kemana-mana. Didorong ke belakang. Oh masih berusaha buat kabur. Tapi lu bisa ngeliat. Lolita mencoba membackup dari belakang. Tapi Billy datang tiba-tiba disini nih. Yes. Yes. Talimint berhasil mendapatkan sebuah kill. Sekarang satu lagi bakal mati. Ternyata Digi berhasil mendapatkan seorang Zilong. Lu bisa kelihatan secara dilakukan. Dan GG-nya double kill. Wow. Sebuah team fight yang cukup bagus dilakukan sama team Evos Mobile Legends. Dan 3 men's down. Total 4 yang mati dari Ever of Roxy. Tanpa memecah telur disini. Gak gak sih. Zilong tadi udah gak punya skill apa-apa lagi. Dan emang dia udah kelock disana. Ini yang paling bete. Lu ketika yang lihat Zilong udah gak bisa gak mau-main lagi. Lu aja termodalkan attack biasa. Aku juga kayaknya gak bisa. Oh Rikendiansnya keluar di dua orang ke belakang. Tapi Hylos masih cukup tanky disini. Lolita datang tiba-tiba. Stunnya masuk. Hylos sendirian. Bersi make terakhir lu besar. Just no limit melakukan backup. Gak bakal bisa. Di depan sana masih ada jalan kebenaran. Untuk mendapatkan telur pertama bagi team Arrow of Roxy. Ini jalan skydiving sih. Skydiving? Iya. Lebih licin. Enak juga. Eh skating lah ya sekalian. Taman angre kan ada. Oke berat. Berat. Berat ya. Asih. Gimana ini? Kita lihat replay-nya. Lu lihat Zilongnya. Zilongnya bagus banget sih. Ultimate DG-nya tepat waktu banget. Dan DG dapet satu kill pertama. Zilongnya udah gak bisa berbuat banyak juga tadi. Kagura mati. Lolita mati. Double kill untuk DG. Dan Hylosnya nebehin. Tureth yang pertama. Cue kan suku barbar. Tempat. Oh iya. Cue. Emang gitu ya. Beda kan. Nah ini tunggu di Zilong. Oh oh. Aura. Mencoba-mencoba dapatkan sebuah kill disini. Ada DG yang mengandung ultimate killnya keluar. Gak bisa kabur. Gak bisa kabur. Evos gak mau pulang. Maunya digoyang disini. Iya DG emang kayak gitu. Ketika DAPOM semuanya bakal ketarik. Dan semuanya bakal terkena. Semuanya bakal terkena. Semuanya bakal terkena. Nyari buff dulu sebentar. Sebelum melakukan team fight lagi. Akai masih bertahan di area atas. Sementara Suku Barbar. Dengan Sentanya atau Hylosnya. Sekarang posisinya fighternya yang gak bisa farming. Wat masih cukup rendah juga. Tempurnya tuh. 1800 berbeda. Dan juga dengan Fanny yang 2400. Masih tidak ada kill. 5 asis gitu. Yes. Tartal kedua sekarang sudah up. Tiga hero dari tim Evos Mobile Legends berada di midland. Sementara Kagura sendirian saja disana. Jomblo Kagura nya ya. Ada yang mau pacaran sama Kagura. Oh oh tertangkap saatnya. Masih bisa kabur. Wow. Nice trick by the way. Tapi Hurricane Dersnya keluar disini. Barbar tertangkap. Tartal di presidium yang sudah ambil oleh seorang. Just no limit. Tapi di midland 4 hero dari Evos Mobile Legends. Masih menahan pergerakan dari Arrow of Roxy. Gak sedikit berbeda melihat Fanny. Yang cuma untuk melebatkan Tartal. Otomatis Don't Keepen juga tidak memancing untuk war gitu. Jadi dia hanya sekedar nge-defense. Wave Minion yang ada di tengah gitu. Jadi tidak ada yang cuma mengganggu Evos Mobile Legends untuk melebatkan Tartal. Simple tapi cukup efektif juga untuk handwork semuanya. Yes. Dan sekarang Don't Keepennya bakal... Oh du... Lompatan dari AK yang gak nyerempet cara kuda. Ternyata kudanya lebih strong. Ini kalau Bob diambil semua bakal kerepotan itu buat Evos dan sementara Rift. Ini masih cuma untuk menjaga jarak. Dan Bak berhasil diambil. Tentunya apa Marsha. Berantakanlah Hurricane Donkey masih bisa melewati beberapa Turet langsung. Dan bakalan dive. Just no limit yang cuma untuk melakukan dive sementara LG. Oh tak kurang nyajal. Turet pertama bakal menjadi saksi pertempuran yang terjadi di menitka lima sekarang. DG yang maju ke teman sana. Just no limit pernah dengan sebuah kill. Oh tapi ada Street Push dan dilakukan sama-sama yang gilang. Bodoh amat sama Street Pushnya karena 4 hero harus mati dari tim Airwolf Ronsi. Untuk yang kedua kalinya. Wat masih belum berani keluar. Ini yang belum punya item sama sekali. Tadi Evos Mobile Legends mencoba strike demi strike. Dua Turet langsung dihajar di mid. Dan ini penting banget untuk Evos Mobile Legends. Siapa tau bakal mencoba untuk ke Turet yang ketiga kan. Betul banget. Tapi yang gua heran disini Split Pushnya bisa dapet satu. Tapi harus mengorbankan 4 hero untuk yang kedua kalinya. Udah 2 kali Airwolf kehilangan 4 hero secara beruntun. 11-1 ya. Kalau kita gabungin 1-1-1. Nomor telepon. Customer service. Boleh di telepon sama tau pengen jago main Mobile Legends ya. Enggak, enggak nyepung. Saai, tapir. Dan sekarang masih ngumpet tidak rumputan. Kayaknya mau pipis dulu ya. Berdua-duaan. Bentar lagi. Blah-blah-blah-blah. Bingan pasti ada flicker. Something yang menambahkan. Donkey, Aura, Aura. Ada mulai nge-dive. Ada mulai nge-dive. Sekarang lo lita sendiri. Dan Akai di belakang. Belakang follow up terakhir. Begitu saja. Gak bisa penamanan disini. Masih bisa lopo. Tapi bakal tetap dibunuh sepertinya. Satu down. Monster kill dari seorang Vex sana disini. Well, Zilong juga berhasil mendapatkan kill. Just no limit yang menjadi tumbal sepertinya. Tapi Donkey di depan sana. Seturnya konek. Berdua-dua seorang Akai maju ke depan sana. But Rave masih cukup tangki untuk menghadapi seorang Hylos. Ya ini memang pentingnya. Kalau misalkan kita melihat dari Fogmobile Legends sendiri. Melihat Jazz yang mungkin sendirian. Jangan sok bule lah. Legend. 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 Kemana-kemana, Pak? Leksih dah lupa. Masih dah lupa ya? Enggak, enggak. Enggak, enggak lupa. Tadi Jazz-nya kan mati kena gulungan di atas. Tapi enggak apa-apa. Yang penting kan turret-nya dapat. Pokoknya kan cuma itu. Dan sekarang Lord yang bakal diambil sama Marsha. Ini baru. Kaya mana? Kan follow, Pak? Oh, oh. Akai-nya siap melakukan follow up. Kalau ditanya datang ultimate skill-nya keluar Lord-nya. Lord-nya mana? Lord-nya mana? Lord-nya udah ilang ternyata. Bakak agurannya masih mundur ke area belakang. Tapi di sini, di posisi depan masih cukup tangki. Ga bakal bisa. Hylos merasakan sebuah kill. Satu mati. Satu untuk satu threat kill. Sementara di area Lord-fit-nya. Sementara box-nya bakal diambil sepertinya sama sarang aura. Ga bakal bisa. Di belakang ternyata. Hylos berhasil mendapatkan satu kill tambahan. Well played, guys. Gak bisa. What the threat-nya kalah network cukup jauh. Kalau melihat dari Zilong sendiri. 4.000 aja on the way. Dan berbeda 1.600. Dan Lord-nya sekarang mulai bergerak. Gurus. Gak takut ditilang polisi. Pembalasan. Kalau tadi di strike mid. Di strike mid balik. Namanya box. Siap. Eh, ga deh. Ga harus ke ini sih. Ga harus ke mid juga. Masih ada. Masih ada lane bawah. Dan tinggal kontrol video. Ya, gue bisa ngeliat progress yang dilakuin sama kaburah. Gak begitu bagus. Dia cuma gak dapetnya 4.200 network. Sementara total. Asis yang dia dapet 2. Mati 2. Kill baru 1. Maju lagi. Lord-nya udah ke depan sana. Hylos yang menggunakan ultimate skill. Mengincar alpha. Tapi dia masih dalam jarak yang cukup jauh. Objek di penuju ke arah turret yang ketiga. Mundur sedikit ke belakang. Di sini masih bisa mundur. Ternyata ultimate skill-nya keluar. Lo bisa ngeliat F-Los yang masuk ke depan sana. Tapi Hylos harus jalan terlebih dahulu. Yes, yes. Jatuh, yes. Pilih sendirian. Pilih turret. Matinya masih bisa mundur. Yes, no limit. Berhasil berapa? 1 kill. 2 kill kaburannya juga mati. Ternyata 17.5 kill sementara. Ya, ini yang paling baik deh. Oh, ya keluar 55 gigi semua yang rusuh gitu. Yes. Ketarik, ketarik, ketarik. Semua karena dihiji. Dan 2 turret yang ketiga sudah hilang. Terbangkan turret. Yes. Oh, dia tidak bisa kabur ternyata. But it's okay sementara. Masya masih bisa kabur ternyata. Masih bisa jalan-jalan jarang. Masih bisa jalan-jalan jarang. Penting banget melihat dihiji ketika keluar 55 dan semuanya fokus kayaknya. Dihih yang ini kalau memasang threat gitu. Dan semua orang bakal ketika melakukan figure, lo masih bakal balik lagi ketarik gitu. Dan itu poin yang paling penting dari Emma's Museum yang kedua. Good. Good. Good, good, good. Ini baru perlawanan. Mungkin payungnya Kak Gura bolong ya? Jadi diemehnya gak gede gitu. Gocor ya deh. Harus ditambal dulu kayaknya. Pakai shalatuk. Biar diemehnya tuh masuk gitu. Biar diemehnya sakit banget. Iya. Oh, 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 oh. Ultimate skillnya keluar sekarang terkena Suno Lita masih mencoba untuk melarikan diri. Tapi di belakang ada Marcia siap untuk mendapatkan sebuah kill. Gak bakal bisa saudara-saudara tertangkap satu. Halo. Aura mengangkat telepon. Halo. Halo. Passportnya. Ternyata masih dilepas sama Aura ya. Gak bisa. Gak gulung kabelnya gak lama tadi. Internetnya keputus tadi. Gak jadi nih telepon Pak. Kabel fibernya. Gak gulung kabelnya. Kulesannya ente bosku. Kulesannya ente Pak. Tapi good sih. Maksudnya poinnya sekarang tuh memang kalau berhasil run 3 tuh bersama aja kita yang run 2 gitu ya. Iya. Ini, ini, ini donkinya. Oh, oh. Satu tertangkap lagi. Sekarang Lolita dalam monster yang berbahaya. Spump skill dari seorang Just Control Limit masih mendapatkan bersama yang cukup besar. Vexana-nya cukup bagus. DG melakukan alternate skill. Masih ada Aka yang bersatu menyelamatkan diri. Tapi Spump skill dari Just Control Limit terlalu sakit. Tapi last hitnya berhasil diambil oleh seorang Vexana. Vaat, lu bisa ngeliat Vani yang dimainkan dengan begitu bagus. Rasul merapatkan sebuah kill lagi. Walaupun mati satu di sini. Tapi masih ada immortal item tadinya. Oh my God. Just Control Limit. Tersisa Aupa. Gak bakal bisa nge-defense tapi. Dan yes. Best-nya. Hancur ke game yang kedua. Ayo. Yang menang siapa? Ayo. Lo menang gara-gara.